Halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Miss Bahul Munir di itawi studio nah kali ini kita akan membahas tentang item pending correction di flat icon ya jadi ke jika kalian eh jadi ketika kalian upload ini kan apa di sini nanti akan muncul jika sudah kalian upload akan muncul di not yet submit setelah ini ini adalah icon yang belum kalian kasih tag dan lain-lain judul keyword dan lain-lain Nah setelah kalian kalian kasih keyword tag judul dan lain-lain ikon kalian akan muncul di under revision yang ada 10 icon maksud saya 10 pack icon Nah setelah itu jika sudah dikoreksi entah nanti akan publish atau reject atau mungkin masih bisa diselamatkan yakni nanti akan masuk ke pending correction ini nah pending correction ini intinya kita dikasih tahu beberapa icon kita yang bermasalah nah seperti apa contohnya disini sudah ada empat pack icon yang menurut flat icon bermasalah nah seperti apa kita buka salah satu contoh packnya ramadhan ini nah ini pack with error nah disitu ada tiga icon yang bermasalah dan berbagai macam alasannya ya kan disini ada lack of hegemonity disini juga ada dan composition dan disini ada keterangan disaikon doesn't represent the concept of our theme nah kita buka saja jika kita ingin tahu alasannya misalnya lack of hegemonity kita buka nah disini nanti ada reason of reason for rejection nya disini hasilnya ada banyak sekali nah ini kan yang hijau-hijau ini ada similar submission dan lain-lain dan lain-lain audit dan lain-lain dan lain-lain nah tapi disini permasalahan kita adalah lack of hegemonity jika kalian klik disini akan langsung diarahkan ke permasalahan yang kalian hadapi nah disini ada the icon of pack must follow a hegemonity guideline in relation to straw color text style corner etc etc nah disini ini apa perbedaannya jika kalian jeli di icon home ini di dua icon ini ada dua ada satu hal yang berbeda yakni di not pintu ini nah disini ketika semuanya menggunakan round pinggir-pinggirnya ini round nah di pintunya ternyata mereka menggunakan yang tidak round nah disini kan nah makanya disalahkan dan yang benar adalah yang round ini nah sekarang mari kita balik ke icon ku yang di reject ya nah disini sebenarnya aku sudah menyiapkan icon yang akan menyiapkan icon yang akan kita koreksi ya nah ini adalah ikonnya ikon ini kan lag of the community and composition nah jika lag of the community itu adalah eh perbedaan ini not nanya eh perbedaan tipe maka komposisi ini apa komposisi adalah kita klik saja region of rejection nya nah ini kan ya ikon dasar complete with the basic composition rules nah mungkin ini ada yang melenceng sedikit ya kan eh entah itu garisnya atau apanya makanya disini yang bermasalah adalah composition ya kan kalau ini sudah jelas ya ada ikon dasar repression atau concept or time kalau kita kurang jelas ya bisalah kita klik nah kalau disini ketika semua ikonnya ini tentang wither atau cuaca disini ada nyempil ikon komputer atau upload meskipun ada lot-lotnya ya kan upload to cloud entah apa itu tapi disini masih tidak repression the theme air concept nah seperti itu disini ada banyak sekali tapi yang akan kita tanggulangi yang akan kita kerjakan yang kita bahas disini adalah yang bagaimana caranya ketika icon kita pending correction ya kan kalau orang yang tidak menyoal soal itu langsung saja bisa di discard nah contohnya ini ini akan aku biarkan seperti ini jadi akan aku discard saja kita pilih discard disini namun jika kita ingin memperbaikinya agar tidak mendapat kesalahan yang sama disini ada eh tombol replace dan akan kita ganti disitu akan kita perbaiki atau akan kita revisi disitu namun sebelumnya mari kita perbaiki icon kita nah ini kan icon sebelumnya kalau dijelaskan dari alasan yang diberi flat icon di sini ya di sini aku bisa memahami kenapa kena di like of community seperti ini karena ini terlihat lancip ya ini terlihat lancip sedangkan di line kita ini terlihat round nah seperti ini menurutku itu sih yang menjadi masalah karena ada di sini ada beberapa icon yang cukup mirip kalau disini ada tangan disini juga ada tangan tapi di icon ini kita tidak ada masalah berarti masalahnya menurutku di crescent moon nya ini di bulan bintang langsung saja kita delete kita ambil kita ambil crescent moon dari stock icon kita nah makanya disini mengapa kita pakai primary pentingnya pakai primary yaitu agar kita mempunyai backup icon yang masih bentuk line belum kita expand nah kita copy kita paste disini dengan command F nah langsung kita obyek expand kita biarkan round seperti ini nah seperti itu atau jika tidak itu permasalahnya menu sepertinya ini terlihat cukup tipis ya jadi sangat beda dengan icon icon sejenisnya tidak ya itu lack of hegemonity itu jadi kita bisa siasati dengan ini sudah copy tidak perlu kita expand cukup kita ubah ini fill nya kita tukar dengan stroke dengan cara shift x nah seperti ini ini menurutku lebih bagus ya jika sudah langsung saja kita comment S save ya nah kita lihat kita cek mana icon yang bermasalah tadi oke ini kan icon ini tidak bermasalah tapi ini tadi bermasalah dan sudah kita perbaiki kita copy nah setelah kita menyiapkan icon yang sudah kita revisi sebelumnya lalu apa selanjutnya 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 adalah merevisinya dengan cara mereplace ini kita replace dulu yang ini ini juga sudah saya siapkan hasilnya nah ini solid ya benar ya sebenarnya sebenarnya benar kita open nah tandanya apa kalau ini sudah terrevisi tandanya alasannya ini dicoret icon lack of community nya dicoret nah kita ubah juga ini replace dan open nah untuk icon yang satu ini berhubung ini kalau ini kan revisi yang cukup mudah ya untuk menanggulanginya jadi ya gak apa-apa kita kerjakan kalau ini sepertinya cukup merepotkan dan memakan banyak waktu untuk dikerjakan jadi saya putuskan untuk menghapus saja icon ini nah bagaimana cara menghapusnya kita klik discard disini yang ada icon tempat sampahnya ini kita klik seperti ini nah sama-sama tercoret tapi nanti kalau dua ini akan dikirim ke flat icon lagi untuk dikoreksi lagi untuk di ya koreksi nah kalau yang satu ini tidak diikutkan alias dihapus tapi bagaimana jika kita kepencet misalnya kan misalnya ini mau dipencet replace tapi kepencetnya ke discard nah tenang saja setelah kita klik discard ini nah disini nanti ada tombol recover untuk membatalkan ya kan seperti yang udah aku contohkan seret seret nah seperti itu setelah semuanya sudah siap dua icon sudah di koreksi sudah kita revisi dan satu icon sudah kita hapus maka selanjutnya adalah klik send to revision ingat ya meskipun bersebelahan ini sangat fatal dan berbeda sekali action nya ya kan kalau discard complete pack langsung ini tidak bisa jadi undo dan langsung masuk ke rejected nah di beberapa kali aku dulu pas awal-awal upload aku tidak tahu bedanya ini tidak tahu caranya merevisi sangat minim informasi jadi aku langsung klik discard complete pack ini aja tapi ternyata itu salah dan ternyata langsung masuk ke reject akan jadi sebelum icon peko sudah terpublish banyak reject dulu yang lebih banyak tapi setelah itu ya cukup belajar-belajar jadi langsung saja ke send to revision ini nah setelah kita klik ini icon nya akan lari ke under revision ya kan nah disini kalau setelah disini nanti akan di di revision akan di koreksi lagi jika ada masalah lagi akan balik ke pending correction nah jika publish tentu akan muncul di publish ini dan jika di reject atau ditolak semuanya maka akan nampil di reject ini nah seperti itu masih ada tiga lagi 3 pack icon dan tentu saja tidak aku bahas semuanya disini oke namun ada satu hal yang ingin aku katakan nah ini kan kita ke revision for rejection ini kan ada banyak sekali ada 1 2 3 sekian 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 bagaimana jika kita bahas satu-satu eh kenapa icon kita bisa di reject dan bagaimana cara menanggulanginya salahnya apa maksudnya similar submission ini maksudnya apa atau repetition of development ini maksudnya apa update ini maksudnya apa bagaimana jika kita bahas itu nah kalau kalian setuju kalian bisa leave comment di comment section nanti akan kita bahas satu persatu nah sekian nah sekian video ini semoga bermanfaat ya apabila kalian menyukainya kalian bisa mendukungku dengan mengklik subscribe button nah seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh